Sementara itu datanglah ke Ephesus, seorang Yahudi bernama Apollos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasi berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apollos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Ephesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias.